bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada gulungan ini aslinya dinamonya dinamo kipas angin kotak dinamo kipas angin kotak yang punya memintanya dibuatkan hasos pen karena gulung hasos pen kepakar jadi menggunakan kipas angin kotak merk sama-sama merk mas jadi kabelnya ada 6 bagaimana bisa digunakan atau alih fungsi dari kipas angin ke exos pen orang bilang kata alih fungsi sebenarnya sama aja kok cuma perbedaan kan ada di saklar muter kanan dan muter kiri sebenarnya sangat mudah sekali loh juga kemarin ada yang bertanya bagaimana kipas angin bisa digunakan exos pen cara nyambungnya bagaimana misalnya nyambungnya sebut seperti ini ini merek maspion nah merek maspion jadi kabelnya ada enam Hai merek maspion keluar kabel namanya kalau ditulis seperti itu ya yang dua kapasitor warna orang dan warna biru Hai listrik langsung warna putih speed 123 warna merah warna kuning dan warna hitam kalau ditulis menggunakan polpennya seperti itu Nah kita akan pasang baling-balingnya supaya jelas berputarannya Hai kita siapkan kapasitor 1,5 aslinya ya aslinya dari merek maspion 1,5 jadi dua ini kapasitor yang ini setrum dan yang tiga ini adalah sepit dua kapasitor kita sambungkan seperti aslinya warna warna biru dan warna oranye merek maspion 2 kapasitor warna biru dan warna oranye dan setrum langsung warna putih kita akan tes menggunakan listrik ini kan ada kecepatan 12 dan tiga untuk membuktikan ya bahwa ini ini adalah dinamo kipas angin bukan dinamo exercise kalau dinamo kipas angin kan ada speednya jadi untuk membuktikan supaya jelas ini adalah dinamo kipas angin yang akan dirubah menggunakan menjadi sspn ini sepit nomor tiga paling kencang Hai yang kuning sedang Hai yang hitam paling lambat jadi ada sepit 12 dan tiga kita sambung aslinya ya putih itu adalah setrum langsung dan kapasitor ada ko oranye dan warna biru sepit merah kuning Hai dan hitam Hai kita tes semua kabel hidup dan muternya ke kiri nggak ada yang muter ke kanan karena kipas angin kotak ya seperti itu ya kita lebih dekat lagi supaya jelas putarannya dari paling-balingnya ada 12 dan tiga Hai jadi kuncinya disini ya bagaimana supaya bisa muter kanan dan muter kiri kita akan menggunakan satu sepit yang paling kencang warna merah jadi sepit yang dua ini harus dibuang kita harus menggunakan sepit yang warna merah jadi kita sisakan itu harus ya jangan diganti-ganti dan ini kapasitor ada biru dan kapasitor lagi ada oranye nanti kita bisa rubah dan warna putih warna biru itu sama untuk supaya jelas supaya jelas ini kan jadi yang nonton supaya tidak bingung biru sama putih itu karena lewat fius ya jadi kita tidak menggunakan putih dulu kita coba ya kita langsung ke kapasitor warna biru jadi yang warna kabel putih saya tidak gunakan kita tes menggunakan listrik supaya kelihatan ya jadi warna biru kita rubah strom langsung ya kita tes hidup jadi warna putih saya tidak pakai untuk mengujinya ya untuk menjelaskannya dan ini warna merah saya jadikan satu sambungkan ke listrik ini warna putih sama biru kan sama jadi tidak ada bedanya ya sama itu tidak ada bedanya jadi kita menggunakan warna biru juga bisa kita menggunakan warna putih juga bisa coba kita menggunakan warna putih mungkin masih ada yang ragu putih strom kapasitor dan listrik satu lagi nyambung ke warna merah berputar ke diri anginnya kencang untuk membuktikan ya membuktikan supaya lebih jelasnya kita menggunakan tester jadi terkadang kalau yang awam kan bingung ya harus kita jelaskan seperti ini seperti bagaimana supaya jelas ini kan konek langsung ya tidak ada kilonya kalau sama merah kan ada kilonya jumlah 20 kan tapi kalau biru sama putih kan tidak ada kilonya jadi langsung seperti ini ya supaya yang nonton gampang kita jadikan satu putih sama biru kita jadikan satu kita tes menggunakan listrik juga hidup yang ini kencang ini putaran ke kiri nah bagaimana supaya putar ke kanan nah kita tinggal pindahkan stromnya strom listriknya kita pindahkan yang tadinya ke biru ke biru atau ke putih kita pindahkan ke oran oran kan kapasitor juga jadi kita sambungkan ke warna oran kapasitor ya kapasitor warna oran jadi merahnya tetap ya kita tidak rubah jadi kesimpulan disini ya biasanya spet itu strom langsung itu ada warna putih ini strom langsung warna bukan putih tapi warna merah nah kesimpulannya itu disitu untuk bisa putar kanan dan kiri kita tinggal pindahkan ke kapasitor sama seperti mesin cuci mesin cuci kan kiri kan tinggal pindahkan ke kapasitor stromnya ke kapasitor apakah tidak panas nah kita akan cek menggunakan kapasitor menggunakan tester jumlahnya berapa ini kan supaya jelas ya jadi supaya tidak ada keraguan gitu kalau orang awam kan banyak ragunya banyak pertanyanya ini saya jelaskan disini nih dari dua kabel kapasitor ini kan warna biru dan warna oran kita ukur dari warna merah nah jumlahnya berapa apakah ada perbedaan dari jumlah nah kita akan ukur membuktikan dari merah ya merah langsung ke oran jumlahnya 20 perhatikan ya jumlahnya 20 merah ke oran jumlah 20 merah ke biru kapasitor juga ya jumlahnya sama 20 jadi merah ke oran sama ke putih itu sama sama-sama 20 jadi kalau disebutin panas apa dinamu nggak panas ya tidak orang jumlahnya itu sama gitu jumlahnya itu 20 ya kan sama-sama 20 makanya yang merah ini jadikan strom langsung jadi yang jelas seperti itu kita tinggal nyambung ke sepit supaya bisa putar kanan dan putar ke kiri kita akan mencari dari 3 kabel ini stromnya warna apa ya kita akan tes buka buka apa nah jendela kita tarik saklarnya ya kita tarik saklarnya ini yang hidup antara 3 kabel sepit kita fokus ke sepit ini yang hidup mana ini ternyata merah sama kuning hidup sama hijau mati ya merah sama kuning hidup sama hijau mati kita tarik lagi saklarnya supaya ada arah putarannya berubah nah benar ini ke hijau sekarang hidup ke kuningnya mati jadi caranya jadi caranya untuk mencari strom saklar itu seperti itu ya jadi putaran berubah itu nyambungnya juga pindah ya antara hijau dan kuning ini kan hidup kita tarik saklar mati ya kan betul kita tarik lagi nah kita tarik lagi ini mati ya kan hidupnya ke kuning ya betul seperti merahnya menjadi strom langsung merah strom ke listrik ya jadi listriknya itu yang satu nyambung ke merah sama-sama merah merah dinamot dan satu lagi merah ke saklar udah gampang banget itu nah ini tinggal pindahkan pindahkan tinggal sambungkan posisi putar kanan dan kiri dari kapasitor warna kuning dan warna oran kuning dari saklar masih tidak bukan kuning dari sepit nah setelah kita sambungkan ke saklar kita akan tes kita tes dulu nih nah ini jendela tertutup posisi off kita tarik jendela ini harus muter ke kiri anginnya keluar apabila salah ini tinggal pindahkan antara kuning saklar dan hijau saklar ini betul ya muterannya ke kiri muter ke kiri bertanda anginnya ke belakang nah yang ini ke belakang ini kencang banget putaran juga kencang ya ya memang Mas Pion memang bagus ya jadi kipas angin bisa dirubah menggunak menjadikan alih fungsi jadikan eksosven sebetulnya ya gampang banget sih cuman cara yang tahu masih banyak kan bingungnya ini muter ke kiri ya kita cabut dulu karena belum disolasi kita tarik saklar supaya untuk berputar ke kanan nah ini muter ke kanan ya muter ke kanan itu bukan anginnya ke depan tapi ada anginnya di samping di belakang gak ada angin ya di depan juga gak ada ada yang di samping doang memang rancangannya kan bukan untuk niup angin ke depan tapi membuang angin ke belakang dirancang tuh seperti itu karena dari baling-balingnya sih bukan dari putarannya bentuk baling-balingnya seperti ini kipas kotak kalau baling-balingnya jadi kayak kipas standar atau kipas berdiri ya bisa kalau muter ke kanan anginnya ke depan jadi kita langsung isolasi kita bungkus nanti kita akan tes ya jadi kalau yang masih bingung ya di ulang-ulang ayah nontonnya terus ditulis menggunakan buku jadi suatu saat kita mau mengerjakannya mau praktek ini sama merk maspion ya jangan merk yang lain kalau merk yang lain ya lain lagi namanya beda warna kapel beda lagi cara nyambung ini merk maspion nah kita akan tes ya menggunakan ini posisikan seperti ini ini udah hidup putar ke kiri ini ke belakang nah kita matikan dulu ini oh ini muter ke tanan kita matikan nah setelah kita matikan kita tarik lagi saklarnya muter ke kiri anginnya ke belakang kita tarik lagi saklar muter ke kanan anginnya ke samping bukan ke depan ke depan gak ada anginnya kok kalau kita rasakan itu anginnya ada di samping jadi terkadang anda ngomong ini ke belakang ke depan gak ya ke belakang cuman ke depannya gak ada di samping tanah saja begitu muter kanan muter kiri ya bener cuman anginnya gak ke depan ini udah normal kembali normal kembali menjadikan alifungsi dari kipasangnya menjadi sesven terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh